Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Akan-akan yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik kan Mari kita sama-sama melanjutkan belajar membaca tentang beberapa khasiat jahe merah ya kan Tuh, jahe merah kita sudah sama-sama tahu kan Rasanya sangat enak dan khasiat juga sangat banyak Nah, salah satu khasiat dari jahe merah itu kan Bisa untuk mengendalikan atau mencegah terjadinya aterosklerosis ya kan Jadi singkatnya kalau agar-agar kepingin peredaran darahnya lancar Kolesterolnya stabil Lalu triglyceridinnya juga stabil Asam uratnya stabil Maka salah satu ikhtiar yang bisa dilakukan adalah Mengkonsumsi jahe merah khususnya Bagaimana cara mengkonsumsinya? Cara mengkonsumsinya banyak cara kan Salah satunya misalnya dibikin bedang jahe, kopi jahe Pokoknya bagaimana caranya tuh jahe masuk ke dalam tubuh kita Apalagi kalau disertai dengan dosis dan ukuran yang tepat ya Misalnya referensinya adalah Pemberian minum jahe merah sebanyak 3,2 ml per kg bb per hari selama 21 hari Menurunkan kadar kolesterol total secara signifikan Demikian kesimpulan penelitian Sari Resti Puspita dan Haya Rahayu Ningsih Dan kawan-kawan ya dengan judul Pengaruh pemberian jahe merah Terhadap kadar kolesterol total Wanita dislipidemia Sebuah penelitian lain berjudul Seduhan jahe menurunkan ekspresi TNF Pada tikus putih yang diberi diet tinggi lemak Yang dilakukan oleh Nurul Mahmudati Berhasil menyimpulkan jika seduhan jahe berpotensi menurunkan resiko atherosklerosis melalui penurunan ekspresi TNF Selanjutnya dalam laporannya Penelitian tersebut juga mengutip hasil penelitian lain seperti berikut Jahe diketahui dapat menurunkan kadar LDL kolesterol Triglycerida dan asam lemak bebas Menyihatkan Menyatakan bahwa jahe memiliki sifat hipolipidemik Pada tikus yang diberi diet Panaspati Panaspati adalah bahan diet yang dapat meningkatkan sirkulasi kolesterol total Triglycerida dan LDL kolesterol Dengan kata lain Kalau pembuluh darah akan-akan kepengen sehat Lentur, darah mengalir lancar Kolesterol terkendali Triglycerida Bagus Salah satu caranya adalah dengan konsumsi jahe merah Khususnya jahe merah Mudah-mudahan bermanfaat Jangan lupa like dan subscribe channel ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh